Setelah ditetapkan sebagai tersangka, siswa dan orang tua pelakuan Yaya Guru SMK Negeri 2 Makassar mendekam di sel tahanan Polsekta Malate. Sejauh ini belum ada pemerhati anak yang mendampingi siswa tersebut. Sementara sang guru Dasrul statusnya masih terlapor. Dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Untuk orang tua, siswa dengan siswa kan mulai dari tadi malam sudah statusnya tersangka ya. Tersangka, namun khusus untuk pak gurunya masih kita dalami. Menurut Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, salah satu faktor penyebab terjadinya insiden ini adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru. Di pendidikan formal ini hanya 8 jam, 16 jam itu ada di lingkung keluarga. Seandainya ini jalan, saya katakan tidak mungkin terjadi yang seperti ini. Nah, makanya orang tua harus menjadi panutan dalam suatu kontes keluarga. Penganiayaan terjadi Rabu 10 Agustus lalu. Usai mengajar dan dengan wajah terluka, Dasrul melaporkan perbuatan orang tua siswanya ke polisi. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.